Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Kematian jasadi adalah bentuk perjalanan akhir manusia untuk berjumpa dengan Allah Ya, itu juga kalau benar-benar akan berjumpai dan diterima oleh Allah Justru yang dikhawatirkan Malah akan tersesat dan terlempar ke sudut lain negeri akhirat Jadi untuk menghindarinya Ada satu jenis kematian lain yang harus terlebih dahulu kita alami Yaitu mati sebelum mati Kematian erotik Kematian ini adalah kematian kehendak-kehendak rendah nafsu hewani kita Karena mati secara sofistik Artinya meninggalkan unsur-unsur duniawi Tidak memiliki dan tidak menginginkan apapun lagi Selain ridu Allah semata Orang mati hanya ingin selalu terhubung dengan Allah Hal-hal yang lainnya Tentunya sudah dilepaskan Sudah dikosongkan Tidak ada apapun yang lebih bermakna baginya Selain daripada wujud abadi Allah La ilaha illallah Bagi para sofistik Mereka tidak akan menunggu kematian alami untuk berjumpa dengan Allah Mereka memutuskan untuk menjumpai Allah lebih awal dari jadwal mereka mati Sehingga sejak hidup di dunia Mereka sudah berusaha untuk menalnya Berjumpa dengannya Dan memakribatinya Artinya Sejak di dunia ini Mereka sudah berusaha masuk ke surganya Sudah terjamin bersama Allah Itulah pengalaman empiris para nabi Allah Meskipun fisik mereka ada di bumi Tetapi jiwanya Mereka sudah di langit Sudah memasuki ke dalam dimensi alam ketuhanan Jadi Syarat untuk bisa berjumpa dengan Allah Hanya ada satu Yaitu mati Matilah kamu Sebelum kamu dimatikan Ini juga yang disabdakan oleh baginda nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Jadi makna mati disini Adalah kematian erotik Pengosokan diri daripada segala sesuatu yang selain Allah Bila keinginan diri ini telah dinonaktifkan Maka ada sisi lain Yaitu keinginan Tuhan yang hidup Sebagaimana sebut seorang sufi Kalau engkau ada Aku tiada Kalau keinginan nafsu Yang kamu munculkan Maka kehendak suciku Di dalam dirimu menjadi hilang Saudaraku Sang sejati Meniadakan keinginan Mengosongkan pikiran Ataupun mematikan diri Bukan berarti saat disajikan makanan Kita tidak memakannya Bukan pula Di saat kita melihat mobil Dan kita tidak boleh untuk membelinya Atau di saat ditawarkan sebuah jabatan Lalu kita harus menolaknya Tentunya bukan seperti itu Kecuali memang kitanya tidak punya ruang Maksudnya Tanyakan dulu kepada Allah Boleh atau tidak kita makan Boleh atau tidak kita membeli mobil Boleh atau tidak kita mengisi sebuah jabatan Kalau Allah mengizinkannya Ambillah Dan kalau ia melarangnya Jangan Proses mengaktifkan sinyal Tuhan ini Sebagai satu usaha untuk kembali kepada Allah Itu bermakna Serahkan semuanya kepadanya Jangan pakai nafsu kita Jangan menuruti kemauan kita Jangan juga memakai ilmu kita Dan jangan menggunakan akal kita Jangan juga diolah dengan tafsir dan logika kita Kemalikan saja kepadanya Tanyakan kepadanya Dan dengarkan apa jawabannya Lalu kita ikuti perintah dan petunjuknya Semua terserah kepadanya Karena kita ini Ialah La haula wala Itu saja Tetapi Untuk mencapai makom ini Posisi bisa mendengar Allah berfirman Lalu tunduk dan patuh pada keinginannya Pada perintah dan juga larangannya Secara aktual Kita itu harus tersambung dulu dengan Allah Kalau ini belum terjadi Itu bertanda ruhani kita masih sangat jauh dengannya Karena sealin apapun kita Sebesar apapun pesantren yang kita punya Sebanyak apapun murid kita Sekuat apapun Hapalan Quran dan hadis kita Kalau kita belum mampu mendengar kalam Allah berbicara Yang tanpa huruf dan juga tanpa suara Berarti kita masih sangat jauh dengannya Sebabnya Allah itu sangat dekat Lalu kenapa kita masih terhijab dengannya Untuk itu Kosongkan diri kita Agar dia bersedia hadir Matikanlah semuanya Termasuk akal yang menjadi alat untuk kecerdasan kita selama ini Sebabnya Karena selama masih ada akal Dia tidak akan mau menjumpai Anda Karena dengan akal Anda tidak akan mampu menangkap dan mencerna kehadiran zatnya Ketika dia hadir Semua konsep ketuhanan Anda akan sirna Bahkan Cara terbaik untuk memahaminya Adalah dengan iam saja Makanya Segeralah Matikan diri Anda Kalau Anda ingin terlalu terhubung dengannya Sekianlah Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!